Tuhan, hembuskan nafasmu pada perkataanku Agar hari ini apa yang disampaikan menjadi sebuah remah Bukan cuma sekedar pengertian, bukan cuma sekedar pengetahuan Tapi itu bisa menjadi fondasi dasar untuk kehidupan yang harus kami bangun Dalam keluarga kami masing-masing dan dalam gereja kami Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin, 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 amin Silahkan duduk saudara Shalom Aku lupa ada slide ya, udah disiapin ya slide ini Oke siap Sebelum kita masuk slide saudara Nyalain aja lampunya nih Lightingnya, lightingin nomor 1 sama 9 boleh dimatiin aja Saudara sebelum hari ini saya Saya hari ini agak-agak ini materinya agak-agak padat ya Beberapa hari ini saya nulis sebuah materi Dan saya rindu sekali Supaya apa yang kita Apa yang selama ini Yang menjadi visi lah, visi pemimpin di tempat ini Saya rindu untuk merumuskan menjadi sebuah Pembacaan gitu Jadi istilahnya kayak ada 1, 2, 3, 4, 5, 5, beberapa hal yang kita perlu perhatikan Beberapa hal yang kita perlu benar-benar dengan seksama bangun Karena kan Tuhan Yesus pernah ajar begini saudara Ingat gak ketika Tuhan Yesus mengajar muridnya berdoa Dia berkata begini Berdoalah seperti ini Bapakku di dalam surga Dikuduskan namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi Seperti di surga Doa setiap orang percaya Dan sebenarnya bukan cuma sekedar doa Bukan cuma sekedar teori Tapi hidup Yesus di bumi ini adalah untuk membawa surga turun ke bumi Saya selalu berkata Tugas Tuhan adalah membawa kita masuk surga Masuk ke surga itu bukan urusan kamu Itu bukan bagian kamu Gak ada yang bisa kamu kerjakan untuk bisa bawa kamu masuk surga Yang setuju katakan Amin Kalau ada yang kamu bisa kerjakan yang bisa bawa kamu masuk surga Yesus gak perlu mati buat kamu Fakta bahwa sebenarnya manusia tidak bisa mengerjakan satu hal pun Yang bisa membawanya cukup layak untuk masuk surga Itulah alasan kenapa Yesus harus turun ke bumi Menebus dosa manusia Karena manusia tidak pernah bisa masuk surga dengan kekuatannya sendiri Yang setuju dengan saya katakan Amin Gak ada satupun perbuatan baik Perbuatan kudus Perbuatan rohani yang bisa membawa kamu masuk surga Gak ada Karena itu tugas untuk masuk surga Itu urusan Tuhan Bukan urusan kamu Jadi gak usah kita ngurusin orang Nanti lu masuk neraka Lu lantung masuk surga Masuk neraka masuk surga itu urusan Tuhan Bagian kita apa sebagai orang percaya Membawa turun surga dalam hidup kamu Membawa kamu masuk surga itu urusan Tuhan Membawa kamu dari bumi masuk ke surga itu urusan Tuhan Tapi membawa surga turun ke bumi Itu bagian kamu Itu urusan kamu Dan itu hak kamu Menikmati surga selama kamu masih hidup di dunia ini Ini konsep yang Tuhan sebenarnya datang dan dia gemakan Ketika dia turun di bumi Betul gak? Makanya dia ajar muridnya Berdoalah supaya datanglah kerajaanmu di bumi Seperti di surga Bukan di surga seperti di bumi Bukan di bumi bawa kami ke surga Tapi dikatakan di bumi seperti di surga Dalam arti Tuhan berkata kepada murid-muridnya Bahwa setiap kita yang menyebut dirinya sebagai seorang murid Punya tugas untuk membawa surga turun ke bumi Ini yang menjadi pesan saya bertahun-tahun kan Surga di bumi Surga di bumi Dan ketika surga menyentuh bumi yang terjadi Adalah sebuah hadirat Yang penuh dengan kuasa Yang penuh dengan keajaiban Melanda duni bumi kita Jadi makanya terjadilah mujizat Contoh kemarin ya Kita ngeliat bagaimana orang disembuhkan Kalian ngalamin Beberapa disini juga ngalamin mujizat Sudah tau gak mujizat itu apa? Mujizat adalah momen dimana surga bersentuhan dengan yang di bumi Yang di surga dibawa turun ke yang di bumi Makanya kemarin ketika anda datang ke KKR Kesembuhan Beberapa ngalamin kesembuhan Kenapa? Beberapa disetrum atmosfernya itu seperti penuh dengan Penuh dengan kerajaan surga Kalian masuk ke tempat ini berasa seperti di surga atmosfernya Kenapa? Di bumi seperti di surga Dan kerinduan Tuhan adalah Supaya itu terjadi bukan cuma seminggu sekali Kerinduan Tuhan adalah setiap kita hidup Berjalan dengan surga di bawah surga terbuka Dalam arti apa? Kita hidup seakan-akan surga ada dalam hidup kita Dan ini yang menjadi tantangan kita Makanya kan ketika Yohanes pembaptis membaptis orang Dia katakan begini Pesan dia cuma satu Kotbah Yohanes pembaptis pendek, singkat, padat, jelas dan diulang-ulang terus Kotbahnya cuma satu Bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat Ketika Yesus turun setelah selesai dibaptis sama Yohanes Dia mulai berkotbah Kotbahnya apa? Dia pertama-tama mengulang kotbah yang sama Tapi dibedain, bedanya apa? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sekarang sudah di tangan Yohanes bilang kerajaan sudah dekat Karena bukan dia yang bawa kerajaan Dia hanya mempersiapkan seseorang yang membawa kerajaan Sampai sini bisa ngerti gak? Yohanes ketika baptis Dia bilang, ayo kalian semua harus bertobat Sebab kerajaan sudah dekat Saya pertanyaan gini Kenapa harus bertobat dulu Baru bisa menikmati kerajaan Sebab pertobatan membuka gerbang untuk kamu hidup dengan gaya hidup kerajaan Allah Harus bertobat dulu Diratakan tanah-tanah yang tinggi Diratakan tanah-tanah yang berlubang juga Ya kan? Bertobatlah sebab kerajaan sudah dekat Untuk kamu bisa menikmati kerajaan Kamu harus masuk dalam pertobatan Setelah Yesus dibaptis Dia mulai berkotbah Yesus nih Setelah Yesus dibaptis Yohanes membaptis Ceritanya mulai pindah dari Yohanes kepada Yesus Sekarang Yesus melanjutkan kotbah yang Yohanes pernah sampaikan Bertobatlah Tapi bedanya di zaman Yesus Yesus berkata begini Bertobatlah sebab sekarang kerajaan sudah di tangan Bedanya dimana? Yohanes berkata sudah dekat Karena memang bukan dia yang bawa kerajaan Tapi Yesus ketika dia hadir Dia mulai pelayanannya Dia berkata Sekarang saatnya kerajaan Allah Ditegakan Makanya ketika dia ajar murid-muridnya Doalah Supaya benar-benar Kerajaan dengan kepenuhan kemuliaannya Diturunkan dalam kehidupan kamu sehari-hari Kalian bisa lihat bagaimana murid-murid Yesus Berjalan dalam surga terbuka Mujizah terjadi dimana-mana Kenapa? Karena dia hidup di bawah surga yang terbuka Dan ini tantangan kita untuk belajar bagaimana Kita mendatangkan kebudayaan kerajaan surga Turun menggantikan kebudayaan dunia ini Saudara Yesus turun Tujuannya utamanya salah satu Di Ibrani Firman Tom berkata Ia adalah representasi terbaik dari siapa Bapak di surga Yesus hidupnya mencerminkan Bapak di surga Kayak apa Karena itu tugas utama kita Anda dan saya Tugas secara besar Anda dan saya Kenapa masih ada di dunia ini Kenapa ketika kita gak bertobat Ketika kamu bertobat terima Tuhan Yesus Kenapa kamu gak langsung dipanggil pulang Sebab kamu punya tugas Kalau memang tugasmu sudah selesai Kamu pasti dipanggil pulang Tapi kalau kamu belum dipanggil pulang Ya Paling enak kan setelah bertobat Langsung dipanggil pulang Saudara kalau saya dipanggil pulang sih Saya seneng-seneng aja Betul gak? Disini kalau ditanya siapa mau pulang Ya yang beberapa Aduh berat juga dipulang Kalau saya dipanggil pulang Saya seneng-seneng aja sih Karena disana kan lebih baik kan Iya kan? Cuman fakta kenapa saya belum dipanggil pulang Itu karena saya masih punya tugas Tapi ketika sudah saatnya saya dipanggil pulang Saudara jangan doain saya supaya saya bangkit Jangan Saya gak mau bangkit lagi Saya mau balik ke surga Saudara Saya mau pulang Kenapa saya masih bangkit lagi? Saudara ngerti gak? Itulah kenapa Orang-orang Kristen tuh gak pernah takut kematian Kenapa? Dia tahu kematian bukan segalanya Kematian adalah awal dari hidup yang panjang Ya bukan artinya sekarang kita bunuh diri Masuknya teraka Saudara Jangan salah Oh kalau gitu gue mati aja lah bunuh diri Biar cepat gak bisa Kamu bunuh diri masukkan neraka Saudara Ya Saudara mesti ngerti Kenapa anda belum dipanggil pulang? Karena kamu punya tugas Dan kalau kamu punya tugas gini Yang namanya tugas gak pernah gampang Ya Yesus gak pernah menjanjikan Kalau kamu terima aku Hidupmu bakal mulus Semua gak bakal Seperti itu gak ada ceritanya kayak gitu Saudara Itu cuma ada di dongeng Hidupmu akan ngalamin permasalahan Pergumulan badai betul Tapi setiap badai yang kamu hadapi Akan membentuk kamu jadi lebih baik Itu selalu seperti itu Saudara Dan kita punya tugas Nah salah satu tugas yang Tuhan selalu Yang Tuhan Yesus kerjakan dengan sendirinya Dan dia minta kita kerjakan teruskan Adalah merepresentasikan Bapak dengan baik Apa yang ada di surga kita bawa turun Siapa Bapak kita Demikian juga kita harus jadi seperti itu Bagaimana Bapak kita berbicara Kita juga harus mencerminkan Sifat karakter kepribadian yang sama Kenapa? Tujuannya supaya dunia tahu Bahwa dia Bapak yang baik Melalui hidup kita Makanya kenapa kita orang Kristen Gak boleh ngomong Bukan gak boleh sih Gak pantas lagi kita ngomong kotor Kenapa? Karena kamu tuh merepresentasikan Bapak Kalau dunia melihat orang Kristen Ngomongnya jorok Mereka mulai berpikir bahwa Bapak di surga Juga ngomongnya kasar kayak kamu Itulah kenapa kita gak pantas Mengerjakan Kelakuan-kelakuan Tindakan-tindakan Yang sudah tidak layak lagi kita kerjakan Kenapa? Karena firman Tuhan Paulus berkata Barang siapa yang sudah menerima Kristus Hidupnya bukan aku lagi Tapi Yesus dalam kamu Sekarang kamu bukan cuma sekedar hidup Untuk maumu sendiri Tapi kamu hidup Untuk membawa nama kerajaan Allah Yang lebih besar Itulah kenapa hidup kita Gaya hidup kita Begitu penting sebenarnya Supaya dunia bisa melihat Kamu tuh siapa Supaya dunia bisa melihat Bapak di dalam kamu Bahkan Paulus berkata Hendaklah setiap kita memandang kita Setiap kita tuh udah mati dari diri kita sendiri Artinya udah bukan Kristian lagi Tapi Tuhan Tapi ini kan bukan sesuatu yang terjadi instan Sekali terjadi selamanya Enggak ini proses umur hidup Pilihan setiap harinya Makanya firman Tuhan berkata Ikutlah aku pikulah salib setiap hari Bukan cuma sekali Setiap hari Ambil salibmu Pikul baru Pikul lagi Pikul lagi Nah hari ini saudara Saya pengen sharing Tentang kebudayaan kerajaan dunia Dan kebudayaan kerajaan Allah Ya Hari ini materinya agak berat Tapi saya berdoa Anda bisa nangkap pelan-pelan Kita cerna Dan pelan-pelan Anda catat gitu ya Kalau Anda Seorang pembelajar Saya berharap sih Anda bisa catat Kalau enggak Anda foto aja juga Nggak apa-apa Nanti saya ada siapin slide-nya Tapi gini saudara Di dunia ini sebelum Yesus turun Sudah ada sebuah kebudayaan Dengan warna dunia Warna kebudayaan dunia Adalah warna shame Bahasa Inggrisnya tuh shame Shame tau gak saudara apa Indonesianya tuh malu Shaming Kalau siapa disini pernah denger Body shaming Body shaming pernah denger gak? Mempermalukan badan orang Jadi warna dunia tuh gini Saya mempermalukan kamu habis-habisan Warna dunia itu Mengejek Mempermalukan Mengolok-ngolok Bikin kamu malu Sekarang lagi terkenalkan Body shaming ya Suruh tau body shaming tuh apa? Membuat seseorang malu dengan tubuhnya Sehingga dia jadi benci Sama tubuhnya sendiri Body shaming contohnya Gila lu gendut banget ya Itu kebudayaan dunia Saya percaya di surga Anda gak akan temukan shaming Gak akan Sementara di dunia Culture-nya shaming Di surga culture-nya satu Honor Honor tuh apa? Hargai Hormati Menghargai Menghormati Menghargai Menghormati Sementara di dunia apa? Olok-olok Ya apa? Mempermalukan Kata-katain Ya Kasar Itu budayanya dunia Sekarang pertanyaan saya gini Sudah saya pengen Supaya kita ini gak hidup Di bawah kebudayaan dunia Tapi hidup di bawah kebudayaan surga Karena itu saya ada tulis beberapa slide Saudara Dan saya berharap slide-slide ini Menjadi sebuah cermin Kita ini hidup di bawah kebudayaan mana Dan kalau tau Ini bukan cuma sekedar Nanti deh Jangan fokus ke sini dulu Ditetup dulu Bentar Jangan fokus ke sini Nanti sini dulu Jadi lihat ke saya dulu Supaya kita sama-sama ngerti Kini saudara Saya pengen supaya kita benar-benar Nanti kita akan banyak banget Contoh-contohnya Mana yang surga Mana yang dunia Mana yang surga Mana yang dunia Mana yang surga Mana yang dunia Dan tugas kita adalah gini saudara Apa yang bukan surga Jangan ada di keluarga kita Kan Yesus bilang Di bumi seperti di surga Sama aja di keluargamu Seperti di surga Jadi di keluarga kita Sebenernya sudah Tidak boleh lagi Ada warna dunia Bukannya salah Tapi ini sesuatu yang Gak gampang dirubah Dalam satu hari Ini sesuatu yang harus kita Perjuangkan setiap hari Karena semua yang warnanya dunia Sifatnya merusak Kalau kamu hidup Shaming anak kamu Kamu permalukan dia Ya kamu kata-katain Dengan perkataan Kemarin di Kariswomen Juga Kanita ada sharing Tentang verbal abuse Melecehkan orang Dengan kata-kata Culture-nya dunia itu gitu Pelecehan Pelecehan kata-kata Pelecehan tindakan Pelecehan fisik Semuanya itu disitu Dan saya berdoa Jangan ada Kenapa? Karena kalau kamu hidup Di bawah culture dunia Itu culture yang busuk Yang rusak Seperti racun Yang akan merusak Hidup orang lain Yang kamu pengaruhi Kalau kamu didik Anak kamu Dengan culture dunia Hikmat dunia Anak itu Kan rusak Gedenya Gambar dirinya Anak itu Akan gak bisa tumbuh Dengan kepercayaan diri Dan tidak bisa Mengeluarkan warna Allah yang sesungguhnya Saya berdoa Anda benar-benar Perhatikan baik-baik Mulai hari ini Kalau tahu Itu udah tidak Ini udah bukan Kerajaan Allah lagi Buang sodara Jangan diteruskan Di keluargamu Ya Dan saya juga bukan bicara Untuk keluarga doang Tapi ini juga bicara Untuk gereja Saya gak pengen Culture dunia Ada di gereja Kok bisa kak Culture dunia Ada di gereja Oh bisa Karena kita ini Hidup di dunia Sodara Kita ini sudah terbiasa Bertahun-tahun Hidup menonton TV Ya Drama yang kita tonton Sinetron yang kita tonton Semua media Yang kita baca Yang kita tonton 24 jam Itu semua Mengajarkan Kebudayaan dunia Ya gimana Kita gak berubah Seperti Kebudayaan dunia Benarnya Makanya kan Paulus bilang Jangan menjadi Seperti dunia ini Kenapa Karena menjadi Seperti dunia ini Itu gampang Kita ini dikelilingi Dengan dunia ini Dikelilingi dengan Hal-hal yang sifatnya Duniawi Dikelilingi dengan Hal-hal yang Sifatnya salah Dan merusak Makanya kemarin Saya sempat nonton Berita Anak SMA Ya kalau gak salah HPnya Di Sita Guru Nonton ya Dikit ya Datang Bawa celurit Balikin HP Gue Anak SMA Bisa kayak gitu Men Saya senakal-nakal Anak SMA Paling nakal Cuma main Petasan Di dalam sekolah Itu doang Kakak berani Ngancem-ngancem guru Ada sopannya kita tuh Walaupun nakal-nakalnya kita Saya dulu nakal sekali Pas SMA Tapi ada sopannya SMA orang tua Anak zaman sekarang Udah hancur Kenapa Karena Dibombardir Dengan kebudayaan dunia Yang sifatnya Meremehkan orang Tidak bisa menghormati orang Tidak bisa menghargai orang Betul gak Jangan heran Kalau kamu hidup Dan perlakukan Anak kamu Dengan kultur dunia Lama-lama dia akan belajar Bagaimana memberontak Karena kenapa Kamu hidupi Kulture dunia Di keluargamu Mulai hari ini Ganti pelan-pelan Soalnya bisa nangkap ya Nah kita mau ganti pelan-pelan Yuk slide pertama Tampilin sih Oke Kulture Yang kiri ini Kulture dunia Kebudayaan dunia Yang kanan itu Kebudayaan surga Yang kiri itu Kebudayaan yang sifatnya Mempermalukan Yang kanan itu Kebudayaan yang sifatnya Menghormati Oke Yang pertama Poin pertama Kebudayaan dunia Dimotori oleh rasa takut Sedangkan Kebudayaan kerajaan surga Dimotori oleh kasih Saudara tau gak Bahwa hidup kita ini Bisa digerakkan oleh dua hal Karena cinta Atau karena takut Bener gak Cuman dua hal Yang paling kuat Menggerakkan seorang manusia Untuk bergerak Antara dia bergerak Karena takut Atau dia bergerak Karena kasih Seseorang bisa Yang tadinya males Sekarang bisa mau kerja Hanya karena dua alasan Takut Atau karena menyadari Dirinya berharga Satu kasih Satu takut Satu sifatnya khawatir Satu sifatnya cemas Satu sifatnya kasih Itu aja dua Betul gak Orang yang tadinya Males jemput orang Jemput Anak kamu Misalnya jemput kamu Males banget Tapi giliran sudah punya pacar Sekarang mau jemput pacarnya Kenapa Sekarang dimotori oleh kasih Kasih bisa Menggerakkan seseorang Untuk mengerjakan Apa yang dulu Dia gak bisa gerakan Rasa takut Juga bisa membuat orang Mengerjakan yang dia Gak bisa kerjakan Betul gak Pernah gak Kamu lagi jalan Gelap-gelap sendirian Biasanya kamu tuh Paling males lari Paling males lari Aduh kalau lari Males banget Dan lari kamu Lambat banget Tapi detik kamu lagi sendirian Tiba-tiba ketakutan Lari kamu bisa Kencengnya minta ampun Bener gak Kenapa Dimotori oleh rasa Takut Rasa takut Dan rasa kasih Dua-duanya punya kuasa Yang besar Dalam hidup manusia Karena itu Dunia tahu Bagaimana membuat kamu Mengerjakan apa yang Saya mau kamu kerjakan Saya buat kamu takut Semua sifat iklan kan Gitu kan Kalau saya jual obat Saya jual obat Vitamin Gimana saya jual Obatnya ke kamu Saya takut-takutin kamu Dengan cara Memberitahukan kepada kamu Konsekuensi dari Tidak minum vitamin Bener gak Saya buat kamu takut Lu tahu gak Kalau lu gak minum vitamin Lu begini Nanti lu begini Nanti lu begini Tujuannya bikin dia ketakutan Akhirnya mau beli Apa yang saya mau jual Bener gak Tekniknya kan Rata-rata begitu kan Kenapa produk saya Lebih baik dari produk dia Saya bikin Gimana cara saya Menjual produk saya Di atas saingan saya Dengan cara Buat orang itu takut Kalau lu beli dari dia Nanti begini 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 Bener gak Kita jelek-jelekkan produk orang lain Supaya orang itu Beli produk kita Itu culture-nya dunia Sudara Di surga gak ada Yang kayak gitu Di surga Dimotori oleh kasih Motivasi saya Baik Kasih Ambil-ambil Enggak-enggak Dimotori oleh kasih Dunia dimotori oleh rasa takut Dan di gereja juga Sudara Kalau kita gak hati-hati Banyak dari kita Mengerjakan kegiatan Kekristenan Karena rasa takut Bukan karena kasih Kalau ditanya Kenapa lu melayani Karena gue orang Kristen Kenapa lu berdoa Karena gue orang Kristen Kenapa lu Persembahan Kenapa lu perpulan Karena gue orang Kristen Salah-salah Semuanya salah Kita bukan mengerjakan Kegiatan rohani kita Untuk membuktikan Kita ini orang Kristen Kita mengerjakan Kegiatan rohani kita Karena kasih kita Kan kepada Tuhan Saya melayani Karena saya sayang Sama Tuhan Saya melayani Karena saya mengasihi Tuhan Bukan karena saya Orang Kristen Karena saya begini Kenapa anda harus berubah Bukan karena kamu orang Kristen Karena saya mengasihi Tuhan Yang sudah begitu baik Sama saya Dan saya mau Orang dunia bisa melihat Betapa baiknya Tuhan Yang saya sembah Sifatnya itu begitu Dan kalau kita gak hati-hati Betapa mudahnya Para pelayan Berubah dari surga Kepada dunia Berubah dari roh Kepada daging Daging sifatnya Takut 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 Berapa banyak orang Kristen Berdoa karena takut Bukan karena kasih Berapa Kasih itu sifat Iman itu sifatnya dalam kasih Banyak dari kita Berdoa karena rasa takut Bukan karena iman Sudah salah Semua yang kita kerjakan Gue berdoa setiap hari Supaya gue diberkati Kalau gak diberkati Nanti gue takut Kalau gue gak doa Nanti gue gak diberkati Takut kan Gimana kita mau membuat Kekristanan kita sehat Kalau semua yang kamu bangun Di atas dasar takut Sudara Tuhan kita Gak pernah pakai cara kotor Dengan cara mengancam Kalau lu gak doa Gue kasih lu penyakit beri-beri Sudah bisa bayangkan gak sih Bapak di dunia yang jahat aja Gak pernah berpikir seperti itu Kepada anak-anaknya Apa yang membuat kamu Tuhan Akan perlakukan kamu Dengan cara yang sama Sudah kalau kamu Mau melayani Saya berdoa Anda Jangan melayani Tuhan Karena takut Tidak diberkati Anda layani Tuhan Karena memang dia Bapakmu Dan kamu menyadari Siapa kamu di hadapan Tuhan Kamu menyadari Bahwa ada warna dalam diri saya Yang harus saya keluarkan Di dunia ini Itu namanya orang yang Mengerti pengucapan syukur Itu namanya orang yang Mengerti betapa berharganya dirinya Dimotori oleh rasa takut Satu lagi dimotori oleh rasa kasih Saya tanya nih Dalam keluargamu juga sama Jangan lagi memanipulasi anakmu Dengan cara menakut-takuti dia Kalau kamu mau dia bergerak Ajar dia bergerak Karena kasih Biar dia ambil keputusan Tapi kita jangan pernah memanipulasi anak Karena kalau ketika kamu manipulasi Kamu sedang menerapkan kebudayaan dunia Yang pada ujungnya selalu rusak Sifat dunia selalu merusak Sifat surga selalu membangun Sifat dunia instan Sifat surga butuh waktu Tapi hasilnya selalu baik Oke selanjutnya Culture dunia Kebudayaan dunia Diwarnai oleh Kebohongan Menyembunyikan sesuatu Dan kegelapan Sementara Kebudayaan Kerajaan surga Diwarnai oleh Kejujuran Kebenaran Dan terang-terangan Kalau anda hidup menyembunyikan sesuatu Itu karena anda masih hidup Di bawah kebudayaan dunia Sifatnya merahasiakan Ketika saya buat salah Saya akan rahasiakan Ketika orang konfrontasi Lu tadi salah ya Saya langsung berbohong Untuk menutupi Kesalahan saya Karena sifat dunia itu gitu Kegelapan Dia suka yang gelap Makanya firman Tuhan di Yohanes berkata gini Mereka yang jahat membenci terang Nggak suka ketika dibawa kepada terang Nggak suka ketika hidupnya dibuka Kenapa? Saya lebih suka sembunyi rahasia Saya lebih suka tertutup Kegelapan Karena di tempat gelap Saya nggak perlu bertanggung jawab apa-apa Saya nggak ada resiko apa-apa Saya nggak ada bahaya Kayaknya aman dalam gelap Itu dunia Sehingga hidup orang yang di dunia ini Penuh dengan rahasia Penuh dengan hidup ini banyak Dan sebenarnya hidup dengan kebohongan Dengan rahasia Itu hidup yang nggak tenang Pernah nggak sih Zaman-zaman Anda SMA atau SMP Mungkin berbohong Sekali udah berbohong Kamu nggak bisa berhenti berbohong kan? Kenapa? Sekali ketahuan bohong Kelar gue Hidupnya tenang nggak? Tenang nggak sih hidup dengan kebohongan? Dan nggak sadar loh Banyak dari kita Ketika besar Dulu SMA, SD, SD Oke kita Ngeliat anak SD bohong Kita masih lucu lah Begitu udah SMA udah nggak lucu Apalagi diterusin Kepada ketika lu udah married Lu masih suka bohong Kenapa? Kalau kamu sekali sudah bohong Kamu harus mulai pakai bohong lain Untuk nutupin semua yang salah kan? Sekarang kamu hidup tegang nggak? Tegang Hidup kayak gitu nggak enak saudara Sementara surga menawarkan kamu Sebuah kehidupan yang bebas Kehidupan yang diwarnai Kejujuran, kebenaran, dan terang-terangan Kalau nggak ada yang kamu sembunyikan Kamu takut sama siapa? Fakta bahwa kamu takut Misalnya Pak Joni pegang rahasia saya Kalau Pak Joni pegang rahasia saya Saya akan selalu ketakutan Karena saya takut Jangan-jangan nanti dia bocorin rahasia saya Dan saya akan diperbudak sama Pak Joni Pak Joni mau saya ngelakuin apapun Saya pasti akan lakuin Kenapa? Karena dia sekarang pegang rahasia saya Ya pernah ada cerita begini Ada satu anak Jadi suatu hari Ini anak nggak sengaja Pecahin Pot bunga nenek Pot bunga mamanya yang paling mamanya suka Dipecahin Nggak sengaja lagi main bola Pak pecah Terus kokonya ngeliat Dari ujung begini doang Kan si adik pecah kaget Pucat mukanya Pucat Dilihat kanan Dilihat kiri Nggak ada orang Dia bersihin Eh begitu dia nengok belakang kokonya Udah cuman senyum gitu Nggak ngomong apa-apa Senyum Itu anak langsung pucat Terus Begitu malam Mamanya suruh kokonya cuci piring Kok kamu cuci piring ya? Ini adek mau cuci piring mam katanya Terus adeknya Gue nggak mau cuci piring Kan tugas lu Tadi pagi kayaknya gue ngeliat sesuatu deh Oh iya iya gue cuci piring Besok paginya Kok kamu bantuin ya panasin air Ini adek mau panasin air mam Si adek bilang Kenapa gue lagi panasin air? Kemarin pagi gue ngeliat sesuatu deh Oh iya adeknya langsung Wah itu ngerjain semua Kokonya ngerjain apa dikerjain semua Sampai akhirnya tiga minggu kemudian Itu anak udah capek Udah lah gue daripada hidup kayak gini di perbudak Gue ngaku deh Dia dateng ke mamanya Wah saya minta maaf ma Tiga minggu yang lalu Saya pecahin pot mama Terus mama ngomong gini Mama udah tau kok Mama liat dari atas ketika kamu pecahin pot Lo kenapa mama gak ngomong? Karena mama mau liat kamu jujur sampai mana Kalau dia jujur dari awal Kan dia gak usah di perbudak kan Tapi sekarang dia punya rahasia Yang disimpan orang di perbudak Nah hidup dengan merahasiakan sesuatu Itu gak akan tenang hidup kamu Kamu selalu ngikutin kemanapun iblis Mau suruh kamu kerjain Kamu kerjain kenapa? Karena kamu nutupin sesuatu Tapi beda dengan cerita Kalau kamu hidup terang-terangan Terbuka Kalau saya Pak Joni pegang rahasia saya Dan saya gak pernah masalah Rahasia saya diceritain Bahkan saya bongkar di depan umum Sekarang Pak Joni sudah tidak punya kuasa Atas hidup saya Pak Joni saya ceritain ya Silahkan Pak Kenapa? Sekarang saya hidup terbuka Terang-terangan Sudah ngerti gak? Nah inilah kenapa Surga menawarkan sebuah kehidupan Yang jauh lebih baik Daripada dunia menawarkan Dunia menawarkan Kalau kamu buat kesalahan Tutupi Buang Kalau bisa Bohong Tapi surga Ketika kamu buat kesalahan Ngaku secepatnya Tanggung resikonya Ambil tanggung jawab Contoh Kemarin saya dalam pelayanan Saya sempat Saya kemarin hari Hari Senin kemarin Kami pelayanan gitu ya Pelayanan Ya beberapa Ke Ciri juga ikut pelayanan gitu kan Itu pelayanan dari jam 2 pagi Saudara Dari jam 2 pagi Sampai jam 4 sore Uh capeknya minta ampun gitu kan Apalagi saya bukan orang yang suka bangun pagi Buat saya hari minggu Bangun jam 6 pagi aja Itu udah kayak Itu Wah udah kayak sesuatu yang ajaib ya Buat saya bangun jam 2 Aduh malas banget Dan sepanjang pelayanan itu Saya ngedumel saudara Karena pelayanannya Itu Apa Nyedokin bakmi Nyedokin terus Nyuci Apa Ambil ini Wah itu ngangkat-ngangkat Bolak-balik capeknya Minta ampun Wah saya sejujurnya Udah keselnya Minta ampun Kesel capek Pol-polan gitu kan Dan akhirnya mama Pemimpin saya Mama kan Datang Saya Wah itu saya ngoceh-ngoceh Pokoknya gak Gak ngomong jorok sih Gak ngomong kasar Cuman perkataan saya tuh Pedas Gimana ya Nadanya tuh ngebentak-bentak Nadanya ngebentak-bentak Marah-marah Kesel-kesel gitu kan Dan Beberapa hari kemudian Saya pokoknya ngedumel Setelah selesai pelayanan Besoknya juga masih kesel Karena saking capeknya Gitu kan Karena capeknya berhari-hari Gitu kan Sampai ngomong Aduh saya capek banget Sampai istri saya hari ketiga Kalau gak salah Dia ngomong begini Kalau gue jadi lu Kalau gue ngerjain sesuatu yang gak suka Gue ngomong Tuhan gue kerjain ini untuk lu Setelah itu saya pikir Iya ngapain gue marah-marah ya Dan saya pikir Saya mau Saya mau Melakukan sesuatu yang gak pantas Saya lakukan Jadi akhirnya Beberapa Besokannya saya langsung Telepon mama Saya bilang mam Saya minta maaf Bukan pas ketemu Saya bilang saya minta maaf mam Karena Kemarin hari Senin Saya memperlihatkan Kelakuan yang tidak Seharusnya saya perlihatkan Saya minta maaf Kenapa saya berani terang-terangan Karena saya gak mau lagi Hidup di bawah kerajaan dunia Ketika saya buat salah Saya akui Saya terbuka Saya gak bilang Udah lah biarin tutupin Udah lah gak apa-apa Itu gak masalah lah Ketika saya lakukan Saya berani minta maaf Kenapa saya Sekarang hidup di bawah kerajaan surga Dan kalau anda hidup di bawah kerajaan surga Pakai integritasmu Sekarang jadi Kalau kamu lagi kerja sama orang Ngelakuin sesuatu Misalnya kamu Kerjanya Misalnya Cuci baju nih Tugas kamu nyuci baju Eh gak sengaja Bajunya sobek Sekarang kakak Kamu punya dua pilihan Umpetin belaga bego Atau bilang Pak minta maaf Tadi pas saya nyuci Bajunya bapak robek Kamu bakal pilih yang mana coba Yang satu ngaku Yang satu belaga bego Ini sobek ya Gak tau Siapa ya gak tau Lebih aman yang mana Gak tau belaga bego kan Orang yang belaga bego Bego beneran biasanya Nah makanya saya bilang gini Saudara Hidup di bawah kerajaan dunia Keliatannya lebih aman Tapi di dalamnya Tidak pernah ada berkat Hidup di kerajaan surga Keliatannya serem Tapi di dalamnya Orang menghormati Integritas yang kamu punya Betul gak Saudara Kalau anda memilih Hidup di bawah kerajaan surga Ambil integritas Sebelum ketahuan Ngomong Pak saya minta maaf Ini sejujurnya Kesalahan saya Kamu bakal diomelin gak Pasti diomelin Tapi selain diomelin Kamu dapat hormat Dari orang itu Walaupun dia gak pernah ngomong Tapi kalau kamu Sembunyi-sembunyi Diomelin juga gak Sama aja toh Ujung-ujungnya lu bakal diomelin Betul gak sih Tapi buat saya Lebih baik kita punya Integritas Hidup dalam surga yang terbuka Terang-terangan Terbuka Jujur Nah sekarang kita mau Bangun kehidupan kita Di atas fondasi mana Amin Sudah ngerti ya Slide berikutnya Ya Dengan cepat aja Kebudayaan dunia itu Diatur oleh aturan Kebudayaan surga itu Diatur oleh nilai Contohnya apa Orang farisi Orang farisi itu Hidupnya diatur oleh aturan Harus begini Harus begini Agama itu harus begini Gereja itu harus gini Gini-gini Sementara Yesus Hidupnya tidak diatur oleh aturan Tapi diatur oleh Belas kasihan Makanya Tuhan bilang Mana yang lebih baik Korban bakaran Atau belas kasihan Orang farisi bilang Korban lebih baik Yesus bilang Belas kasihan lebih baik Kenapa Di dalam belas kasihan Ada nilai Sementara orang farisi Mengerjakan Korban bakaran Karena aturan Karena udah Kebiasaan Ya saya berdoa Ini kita pegang ya Saya berikutnya dengan cepat Kebudayaan dunia Adalah kebudayaan yang Mengendalikan orang lain Kebudayaan surga Tidak pernah Mengendalikan orang lain Tapi memperkuat orang tersebut Ini yang beda Kenapa? Anda baca Di mengendalikan orang lain Orang yang hidup Di bawah kebudayaan dunia Selalu menjadikan semua orang Sama seperti dirinya Dan meremehkan semua Yang tidak sepaham dengan dirinya Kalau sekarang Saya pemimpin gereja Saya berkata A Dan orang yang berkata B Sekarang sudah tidak berharga Di hadapan saya Kenapa? Tidak sepaham dengan saya Itu kalau saya hidup Di bawah kebudayaan dunia Kebudayaan dunia itu Kebudayaan yang meremehkan Segala sesuatu Yang sifatnya Tidak sama dengan saya Kalau saya orang Kristen Kamu orang Kristen Kita sama Tapi sekali kamu bukan orang Kristen Saya remehkan kamu Kenapa? Karena agamamu bohong Karena agamamu Enggak sehebat agama saya Betul enggak? Apakah Yesus pernah ajar Anda begitu? Apakah Yesus pernah berkata Agama Kristen adalah yang terbaik? Enggak Bahkan Yesus malah mati Tidak pernah untuk melahirkan agama Yesus mati untuk memulihkan hubungan kamu Dengan Bapak Dan siapa yang mengenal Bapak Tidak akan memperdepatkan Agama mana yang paling benar Kalau agama yang kamu punya Membuat kamu membenci Satu sama lain Agama kamu salah Agama yang kamu punya Harusnya membuat kamu Mengasihi Dan menghargai manusia Satu sama lain Walaupun Agamanya beda sama kamu Karena Yesus Enggak pernah ngajar Untuk membenci orang yang Agamanya beda sama kamu Yesus enggak pernah Ajar kamu untuk membenci Rumah ibadah orang lain Enggak pernah Sekali lagi Mengendalikan orang lain Yang enggak sepaham Kita benci Nah Mengendalikan orang lain Sifatnya apa? Seseorang hanya berharga Jika ada manfaat Bagi dirinya Banyak dari kita berpikir gitu kan Kalau enggak ada manfaatnya Ngapain gue deketin dia Kalau itu pendeta Kalau itu pemimpin Kalau Kak Kris Kalau Ibu Rati Pak Ferry Opa Iwan Boleh deh Gue deket-deketin Gue layani Tapi kalau orang lain Ngapain gue layaniin lu? Bener enggak? Kenapa? Karena sifatnya sifat dunia Hanya merasa Orang ini berharga Ketika dia ada manfaatnya Buat kamu Ketika dia punya posisi Maka saya hargai dia Kalau enggak saya enggak hargai dia Ya Merasa perlu mengingatkan seseorang Akan betapa jahatnya Yang dia lakukan Dalam sebuah konfrontasi Agar orang tersebut Sekarang berhutang sesuatu pada kita Nah ini Saya mau Saya mau Wanti-wanti Saya mau Gimana ya Saya mau warning Para orang tua Banyak dari kita Saudara Ini Saya bilang ini busuk Dalamnya tuh busuk Karena ketika Anda kerjakan Cara seperti ini Ini enggak akan mengeluarkan Yang terbaik dalam diri anak itu Hanya membuat anak itu malah parah Contohnya gini Ketika saya Misalnya Saya misalnya Ini contoh doang ya Pak Joni anaknya saya Saya orang tuanya Pak Joni Misalnya Sebagai papa Pak Joni Ngelakuin sebuah kesalahan Terus Saya mau tegur Ya harus negur Secara orang tua kita harus tegur Ketika anak kita buat kesalahan Tapi tegur Dengan kebudayaan surga Dengan tegur Dari kebudayaan dunia Beda Kebudayaan dunia Cara menegurnya gini Jangan Pak Joni deh Enggak enak saya ketuaan Saya Burutian deh Si Tian Katian nih Si Katian ini Misalnya Katian ini anak saya Kalau Katian buat kesalahan yang fatal Saya kan pasti konfrontasi kan Konfrontasi tau ya Saya Tegur dia Nak Sini nak Papa mau ngomong Nah Tapi Kebudayaan dunia Ketika dia ngomong Konfrontasinya Pertama kali dia buka dengan Betapa jahatnya lu Betapa merusaknya lu Betapa begini Kenapa lu salah sama gua Tujuannya apa Ketika sekarang Saya kasih tau Betapa jahatnya dia Sekarang dia merasa Dia berhutang sesuatu sama saya Betul gak Dan ketika dia berhutang sesuatu sama saya Sekarang saya suruh apa aja Dia pasti mau lakuin Itu memanipulasi sifatnya Atau kita bentak-bentak Anak itu dengan Omongan nada yang keras Wow begini-begini Tujuannya apa Sekarang dia takut sama saya Betul gak Kalau saya Anak itu salah sama saya Saya bentak-bentak Saya teriak-teriak Saya maki-maki Kalau perlu saya pukul Karena sekarang ketika saya pukul Dia dalam kendali saya Itu bukan kerajaan surga Kerajaan surga Tidak pernah memanipulasi orang Dengan kekerasan Dengan perkataan Dengan intonasi nada Dia gak pernah memperlakukan seperti itu Kerajaan surga Memperkuat orang tersebut Dengan menghargai nilai Yang ada dalam diri orang tersebut Karena kerajaan surga beda Kerajaan surga apa Mengeluarkan yang terbaik Dalam diri seseorang Sesuai dengan potensi unik Yang sifatnya berbeda Kerajaan surga sadar Setiap orang Punya potensi yang berbeda-beda Dan semuanya unik Dan tugas saya Sebagai orang tua Tugas saya sebagai seorang pemimpin Adalah membawa Anda Membantu Anda Mengeluarkan warna Yang Tuhan sudah taruh Dalam diri Anda Tugas saya Bukan menjadikan kamu Kayak saya Buat apa Ada dua pastor kristian Di tempat ini Saya mau Anda Mengeluarkan warna Yang memang Tuhan sudah Taruh dalam diri Anda Sadari bahwa Setiap anak-anakmu Punya warna Tugas kamu Belajar menemukan Emas itu Dalam diri anak kamu Makanya setiap orang Berharga di Kebudayaan kerajaan surga Kebudayaan kerajaan surga Mengeluarkan emas Dalam diri seseorang Ketika konfrontasi Ketika kamu buat salah Saya ingatkan kamu Bahwa kamu itu Sebenarnya berharga Dan gak seharusnya Kamu memperlakukan dirimu Seperti itu Contoh nih orang tua Kalau marah-marah Sama anak Memanipulasinya gini Lu ya Lu jangan kayak gitu Kayak gak punya emak Lu ngomong gitu Tujuannya apa Kayak gak punya mama Kayak gak punya mama Tujuannya apa Lu jangan gitu dong Lu bikin malu gue Betul gak Kebudayaan dunia itu Tentang gue Gue-gue Lu jangan kayak gitu ya Di depan ya Kenapa Lu bikin malu gue Tapi kebudayaan kerajaan surga Gak pernah memanipulasinya Dengan cara seperti itu Kepudayaan kerajaan surga Ngomong gini Nak Kamu gak boleh bersikap Seperti itu Kenapa Karena kamu gak seharusnya Kayak gitu nak Kamu tuh berharga Kamu tuh gak sejelek itu nak Ayo nak Bukan tentang saya Bukan tentang Lu jaga martabat gue ya Aduh Lu jaga martabat gue Enggak Tapi sebaliknya kita kasih tau Nak Kamu tuh berharga Kamu tuh anak Allah Kamu pasti bisa mengeluarkan Yang harusnya kamu bisa keluarkan Kamu tuh gak seburuk itu Ayo bangkit nak Ayo bangkit nak Kenapa Kebudayaan surga selalu melihat emas Dalam diri seseorang Bahkan kalau itu anakmu sendiri Makanya gini Kalau kamu belum bisa melihat emas Dalam diri anakmu Jangan fokus kepada sampah Dalam diri anakmu Karena jujur Semua orang punya sampah Termasuk saya Punya sampah juga Setiap kita Kalau mau dicari Sampahnya banyak kok Tapi pertanyaan saya Kamu Kamu tukang sampah Sampah atau tukang emas Tukang sampah selalu cari sampah Tukang emas Cari emas Dalam diri orang Jangan pernah cari sampah Dalam diri orang Karena sampah Dalam diri manusia Banyak Hati manusia itu Seperti sampah Betul Banyak Sampah-sampahnya Manusia Anak-anakmu juga sama Tapi sekarang Pertanyaan saya Anda mau fokus pada emas Atau sampah Dalam diri Amin Jangan lagi Lihat-lihat Ini kurang ini ya Kurang itu ya Kurang ini ya Memang kurangnya banyak Lalu juga kurangnya banyak Tapi kenapa Kita lihat emas Dalam diri dia Dan kita asah dia Supaya mengeluarkan Emas tersebut Wah kamu main musiknya Bagus ya Ayo Kamu latih terus Kamu latih terus Kita dukung Apa yang emas Apa yang baik Ketika anak itu Menyadari dirinya baik Dia akan bisa berfungsi Sebagai manusia Yang seutunya Karena merasa dirinya Berharga Karena merasa dirinya Sekarang seorang manusia Yang ada andilnya Di dunia ini Karena sekarang Dia bisa mengeluarkan Emas dalam dirinya Sampai-sampai Bisa paham ya Yuk Selain berikutnya Dengan cepat Culture dunia Kebudayaan dunia Melahirkan perasaan minder Tidak cukup baik Sementara kebudayaan Kerajaan surga Melahirkan perasaan aman Nah ini saudara Kebudayaan dunia itu Membuat kita minder Kenapa minder Karena kita Memandang setiap situasi Sebagai sebuah kompetisi Kalau saya ada Dalam pekerjaan yang sama Sekarang pekerjaan saya Adalah sebuah ladang kompetisi Saya harus bersaing Untuk membuktikan diri saya Lebih baik dari yang lainnya Kalau saya Sama Pak Joni Berteman Ketika saya masuk pelayanan Asher misalnya Pak Joni sama saya Masih berteman Tapi sekarang ketika Pak Joni masuk asher Mendadak saya jadi saingannya dia Saya menganggap dia Sebagai saingan Kenapa? Harus saya perlihatkan Saya lebih baik dari dia Karena sekarang semuanya Jadi saingan Saudara jangan buat Gereja ini tempat kompetisi Anda dan saya Bukan saingan Kita ini keluarga Jangan pernah Samakan diri kamu Dengan orang lain Makanya Orang tua juga Jangan pernah Bandingkan Anakmu yang gede Dengan anakmu yang kecil Kenapa? Beda Ya kayak Anda bandingkan Kok tempe Beda ya Rasanya sama tahu Ya iyalah Tempe sama tahu Kalau lu bedain Tahu Cina Sama tahu Cina Ini beda Rasanya Nabal Lu bedain Karena sama-sama tahu Tempe sama tahu Ya iyalah Beda Sama kayak kita Suka bandingin Kenapa sih Lu gak kayak koko lu Ya gak lah Kalau dia kayak kokonya Kembar tuh anak Kembar aja beda Saudara jangan pernah Bandingkan Anakmu yang satu Dengan anakmu yang lain Kenapa? Karena setiap anak tuh Beda Karakternya beda Kemampuan belajarnya Beda Kemampuan menangkapnya Berbeda Ketajaman mereka pun Ada di tempat yang Berbeda-beda Gak bisa sama Jangan lahirkan Bibit-bibit dunia Dalam diri keluargamu Dengan cara membandingkan Makanya lu kayak koko lu dong Atau lu kayak adek lu dong Lebih anteng Gak bisa saudara Belajar lihat emas Dalam diri dia Dan keluarkan emas itu Jangan manipulasi Ya Sementara kerajaan surga Melahirkan perasaan aman Kenapa? Karena orang dalam kerajaan surga Orang Kristen Memandang setiap situasi Sebagai sebuah pekerjaan Dimana Allah turut bekerja Di dalamnya Orang kerajaan surga Merayakan kemenangan Setiap orang Menyadari Setiap orang unik Dan berharga Mengerti ya? Slide berikutnya Masih agak panjang nih Saya cepat aja ya Culture kebunuhan dunia Itu penyendiri Tidak suka berhubungan Tidak ada bertanggung jawab Orang culture dunia itu Sifatnya saya gak suka berhubungan Ya ini beda dengan Me time Saya juga orang yang Me time nya tuh Sukanya sendiri Kalau saya lagi capek Saya pengen sendiri Tapi bukan artinya Itu artinya Kamu dunia Saya bicara gini Orang dalam culture dunia Tidak suka berkomunitas Lebih Sudah masih ngerti gini Di surga Anda gak bisa begini Ah gue hari ini di rumah aja lah Gue gak mau keluar lah Ngapain gue di luar Banyak orang Ngapain gue di rumah aja Gue gak mau ngapa-ngapain Di rumah aja Gak ada di surga Kayak gitu Sudara Di surga semuanya Suka berkomunitas Semuanya suka Berbicara ngobrol Membangun hubungan Satu-satunya tempat Dimana kamu gak perlu Bangun hubungan lagi Nanti Itu cuma di neraka Di neraka Kamu udah gak aduh Eh lu namanya siapa Lu di surga Udah gak apa-apa Udah sakit semuanya Sendiri-sendiri Sudara Tapi di surga Kita semua berkomunitas Sudah ngerti ya Ya Karena itu Saya berarti Saya mau dorong Gereja ini Ayo kita gabung di kokas lagi Berkomunitas Kalau memang merasa Komunitasnya membosankan Ngomong Kamu pengen komunitasnya Seperti apa Kita bangun komunitas Supaya kita ngobrol Kita punya waktu Untuk bersosialisasi Membangun hubungan Itu penting sekali Ya Selain berikutnya Kebudayaan dunia Adalah kebudayaan Yang hukuman Sifatnya Sementara surga Bukan hukuman Tapi disiplin Bedanya hukuman Sama disiplin apa Hukuman mempermalukan orang Disiplin mendampingi orang Hukuman Mempermalukan Dengan cara Pernah gak sih Anda lihat Anda pernah dihukum gak sih Dengan cara Mempermalukan Saya dulu pernah kan Dipermalukan Tujuannya apa Membuat kamu kapok Tapi itu sifatnya dunia Surga gak akan pernah Mempermalukan kamu Di depan umum Surga itu Sifatnya honor Menghormati Karena itu Dia gak punya hukuman Dia hanya punya disiplin Tuhan berkata Tuhan berkata Anak yang aku kasih Aku didik Bukan artinya Tuhan Gak pernah mendisiplin Dia punya disiplin Tapi di dalam disiplin Ada sifatnya mendampingi Sama-sama menanggung kesalahan Amin Salah berikutnya Culture dunia Shame based Menghakimi secara terbuka Sementara surga Memberikan anugerah Secara bebas Kalau dunia Suka membuka orang Menghakimi di depan umum Ya Makanya saya selalu bilang Saudara Jangan pernah bawa Perkara-perkara pribadi Di depan umum Karena gak ada tujuannya Gak ada faedahnya Kamu buka itu Di depan umum Sementara surga Memberikan anugerah Secara bebas Karena kenapa Tuhan berkata Orang yang bersalah sama kamu Ampuni Berapa kali Tuhan Berkali-kali 70 kali 7 kali Terus Terus Setiap hari Ya Selain berikutnya Kerajaan dunia Mengaibkan Mempermalukan Meremehkan Kebudayaan surga Mempenuh penerimaan Ya Karena sifatnya Mempermalukan Orang dunia Percaya bahwa Setiap masalah Bisa diselesaikan Dengan mempermalukan Orang tersebut Hingga kapok Nah Banyak orang tua Juga gak sadar Menerapkan prinsip dunia Dalam mendidik anaknya Saya permalukan Dia depan umum Supaya dia kapok Saudara Jangan pernah Mempermalukan orang Gak ada gunanya Mempermalukan Hanya bisa membuat Trauma dalam hidup Orang tersebut Ya Jangan pernah Kenapa Karena orang dunia Percaya bahwa Kalau gue bisa bikin Dia malu Dia bakal kapok Saudara Itu tidak pernah Membereskan masalah Mungkin di depan kamu Dia kapok Tapi di belakang kamu Dia tetap kerjain Karena itu Tidak membereskan masalah Kamu cuma potong Potong luarnya Tapi akarnya Kamu gak cabut Ya Sementara dunia Punya Surga Punya kebesaran hati Untuk menerima orang Dengan kekurangannya Orang dunia Mempermalukan Dan membuka Aib Supaya membuat dirinya Merasa lebih baik Saya berdoa disini Gak ada Tapi di surga Berkata menyadari Setiap orang berharga Di mata Tuhan Orang dunia Selalu memiliki Alasan untuk Membenarkan dirinya Ketika membuka Aib orang Makanya sekali lagi Gossip Ini juga sama Gossip itu sama Kenapa kita suka gossip Kenapa kadang-kadang Ya mungkin Enggak gue gak pernah gossip Iya gak gossip Cuman ngomongin orang Kenapa gue suka Ngomongin orang Ngomongin apa kak Yang jelek-jelek Yang diomongin kan Ya kan gak mungkin Yang baik-baik Kalau kamu ngomongin Yang baik-baik Bagus Saya dukung itu Terus kan Tapi Kalau yang jelek-jelek Nah Ini dia masalahnya Sekarang kalau saya tanya Kenapa kamu mesti Ngomongin yang jelek sih Tentang orang Kepada orang yang gak ada Hubungannya sama dia Tujuannya apa Kalau gue ngomongin jelek Misalnya saya Kekatian nih Padahal kakatian gak ada Hubungan darah sama Pak Joni Karena saya sebel sama Pak Joni Saya tahu jeleknya dia apa Saya ceritain kekatian Tujuannya apa Ketika saya ceritain kekatian Saya merasa diri saya Lebih baik dari Pak Joni kan Pak Joni kan Sekarang nih Gue lebih baik Tanpa sadar Kita tuh sudah berkata Puji Tuhan Gue gak kayak gitu Bener gak Lu tahu gak kemarin dia Gue liat dia jalan Sama laki lain Dalam hati Gue masih mending kan Sejajatnya gue Gue gak kayak gitu kan Ya kan Dalam hati kan gitu kan Bener apa Udah gak ada Bener apa salah Bener apa bener Udah Bener gak Supaya buat diri kita Lebih baik Memang gue juga jahat Tapi gak separah dia Ya tujuannya kan gitu kan Itu dunia Surga gak ada yang kayak gitu Saya berdoa Supaya kita menyadari ya Berikutnya Kebudayaan dunia Sifatnya eksklusif Gak suka kalau ada orang baru Kalau temen gue begini Begini aja Gak suka ada orang baru Sementara surga Inklusif Melibatkan orang Ya Slide berikutnya Dunia menghargai Nah ini saudara Anda baca deh Kebudayaan dunia Menghargai barang Status Prestis Dan posisi Lebih dari manusia Sementara kebudayaan surga Apa saudara bisa kebaca gak Ya Nah Tanpa sadar Kadang-kadang kita di gereja Juga punya kebudayaan dunia Yang seperti ini Kalau orang itu Punya status Gue hormati Kalau orang itu Punya jabatan Gue hormati Kenapa Karena status jabatan Membuat dia lebih berharga Daripada gue Nah banyak Kalau Tanpa sadar Kalau kita berpikir Kalau kita ada di Kebudayaan dunia Kita merasa Kita perlu punya Barang mahal Kita perlu punya Baju baru Supaya apa Supaya gue lebih berharga Kalau gue gak punya Baju baru Gue malu Masa dateng ke gereja Pakai baju-baju itu terus Kenapa Karena kita merasa Diri kita gak berharga Jadi kita perlu Perasa perlu Punya baju baru Dan harus saya pamerin Setiap Minggu Itu kebudayaan Bobrok Saudara Hancur Kalau kamu hidup Dengan cara seperti itu Karena kamu gak sadar Bahwa dirimu berharga Karena itu kamu merasa Perlu punya baju bagus Supaya berharga Makanya gak sedikit Orang berhutang Berhutang Supaya punya baju baru Kenapa orang berhutang Supaya punya baju baru Karena merasa Kalau gue punya baju baru Gue lebih cantik Gue lebih berharga Betul gak Dan itu salah Saudara Saya gak tau sih Kalau saya pribadi Saya gak pernah inget Kamu pake baju apa Lu dateng mau pake baju baru Saya juga gak bakal ngeh Gak ada yang ngeh disini Yang ngeh cuman dirimu sendiri Merasa kamu pamerin baju Pamerin ke siapa Sebetul gak saudara Nah ini yang kita harus buang Dalam hidup kita Bukan cuman di gereja Dimanapun Anda pake baju baru Siapa sih yang ngeliat Paling Gak tau siapa yang ngeliat Saya juga bingung Suamimu aja Belum tentu ngeliat kan Karena kita merasa Kita perlu punya barang baru Untuk membuktikan Diri gue lebih berharga Nah ini gak ada Saudara di surga Tidak ada yang seperti ini Saya berdoa Anda buang culture ini Dan orang Orang di dunia Berkata bahwa gini Saya perlu status Supaya saya lebih berharga Saya perlu S1 S2 S3 Steler Terus aja kan Semakin tinggi S gue Semakin gue berharga Kalau gue pendeta Gue duduk di depan Gue perlu dihormati Saudara saya bilang Jangan Jangan gini Saya gak akan pernah Menghormati pendeta Istilahnya Karena lu pendeta Gue hormati Terus karena lu bukan pendeta Gue gak hormati Saudara saya perlakukan pendeta Dengan orang lain sama Karena semua kita nih manusia Jangan perlakukan saya Lebih spesial Dari kamu perlakukan tetanggamu Kalau kamu perlakukan saya Lebih spesial Dari kamu perlakukan Tetanggamu Maaf saudara Anda tuh munafik Saya gak suka Diperlakukan lebih spesial Dari tetanggamu Kenapa? Karena tetanggamu Sama saya Sama-sama berharga Bukan karena Saya berdiri disini Saya lebih berharga Sama kamu Yang membedakan saya Sekarang cuma karena ini loh Miknya aja Sedikit lebih Istilahnya sekarang Ini pekerjaannya saya Dan saya gak lebih berharga Dari kamu Saudara Kita semua berharga Akitab berkata Kita ini spesial Tapi akitab Tidak pernah berkata Kamu ini lebih spesial Dari orang lain Kita spesial Tapi spesialnya kita Gak pernah bisa dibandingkan Sama orang lain Kamu gak bisa bilang Saya lebih spesial Dari dia ya Tuhan Enggak Kata Tuhan Dia spesial Kamu juga spesial Tapi kalau kita mau berkatakan Kalau akitab berkata Kita ini berharga Tapi kita pengennya Kita berharga Lebih dari yang lain Tapi akitab gak pernah bilang Kita lebih berharga Dari orang lain Artinya apa? Kamu berharga Orang lain juga berharga Karena itu Kebudayaan dunia Saudara Makanya anda lihat Di gereja juga banyak orang Yang punya kebudayaan dunia Kalau lihat pendeta Hormat 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 Tapi lihat Asher Eh Pak lu C Eh saudara Gak boleh kayak gitu Di gereja ini Saya gak mau ada kayak gitu Di gereja ini Karena setiap orang dihormati Bukan karena kedudukan Di surga Orang dihormati Bukan karena statusnya Tapi identitas dia di dalam Tuhan Dia anak Allah Saya juga anak Allah Dan karena kita sama-sama anak Allah Saya perlu saling menghormati Saudara Ini yang bikin sebenarnya Gereja harus berbeda Ketika kamu bisa belajar Ganti kebudayaan yang kamu punya Jangan pernah hormati Hamba Tuhan Lebih dari tetangga Karena hamba Tuhan Cuman manusia normal Pak lu saja ngomong gini Aduh lu jangan perlakukan Gue kayak gini Pak lu saja ngomong Gue gak mau diperlakukan kayak gini Kenapa? Karena saya cuman manusia Gak ada lebih berharganya dari kamu Sama Sama saudara Betul ya Karena itu Jangan pikir status Prestis Nah ini juga nih Prestis Kehormatan marga Ya saya Kalau saya memang bukan dari adat Batak Jadi saya gak tau marga-marganya Batak itu apa Tapi tetap Walaupun memang saya tau Ada disini lebih dihormati Dihormati Tapi percayalah Di surga Anda gak akan ditanya Margamu apa Gak akan saudara Saya percaya Tuhan di surga Gak akan nanya Apa? Marga kamu apa? Ini Oh kamu di atas Kamu apa? Oke kamu di bawah Gak ada Setiap orang dirayakan Karena identitas dia Bukan karena marganya Setiap orang dihargai Karena kamu nih anak Tuhan Kamu nih orang yang Tuhan tebus Bagi dunia Bagi dunia Marga itu penting Tapi bagi surga Maaf saudara Kalau saya sampai menyinggung Minta maaf banget Saya memang gak ngerti sih memang Tapi di surga Orang gak anggap penting marga Di surga setiap kamu Dianggap sangat penting Di surga orang gak anggap penting Karena saya pendeta Saudara gak akan lihat Malaikat disana Memperlakukan saya Lebih spesial dari kamu Oh gak akan Malaikat di surga Akan perlakukan saya Sama seperti dia akan perlakukan kamu Kenapa Sama-sama anak Cuman kerjaannya doang beda Pekerjaannya doang beda Sudah ngerti ya Ini yang kita mesti ngerti Prestis Posisi Buat dunia itu semuanya penting Tapi buat surga Menyadari setiap kita berharga Kenapa Karena firman Tuhan berkata Bahwa kita ini maha karya Allah Dan setiap kita diciptakan Dengan sangat teliti Karena identitas setiap kita Adalah anak-anak Allah Sudah ngerti ya Saya berdoa Rubah mindset kita Jangan lagi hormati pendeta Tapi kamu gak bisa hormati asyar Belajar hormati asyar dululah Ya Kalau sudah bisa hormati asyar Sekarang belajar hormati orang Kata kanan kirimu Perlakukan mereka sama Sudah karena kita perlu Saling menghormati Satu sama Hain Slide berikutnya Ya Kebudayaan dunia dimotori oleh Kesombongan Kebudayaan surga dimotori oleh Kerendahan hati Ya Slide berikutnya Kebudayaan dunia Perfeksionis Kebudayaan surga Excellent Ya Perfeksionis apa? Tidak pernah puas Selalu berasa kurang Selalu mau jadi yang terbaik Dibanding yang lain Bekerja dengan baik Ketika dilihat orang Tapi excellent itu memiliki hati Yang terus mau belajar Excellent itu selalu memberikan Yang terbaik Karena pekerjaannya adalah Penyembahannya kepada Tuhan Excellent itu Bekerja sama baiknya Bahkan ketika tidak dilihat Slide berikutnya Kerajaan dunia Kerja keras Kerajaan surga Penuh damai Berikutnya Nah Saya tutup disini Kerajaan dunia Dibentuk oleh agama Kerajaan surga Dibentuk oleh Kristus Yang satu Daging Yang satu Roh Yang satu Sifatnya Lebih kepada Hukum dan Aturan Yang satu Sifatnya Injil Injil itu pada dasarnya Apa? Anugerah Injil itu pada dasarnya Menyadari semua kita Yang kita kerjakan Itu anugerah Sehingga kita tidak Lebih baik dari yang lain Injil itu berkata Bahwa percaya Bahwa Tuhan bisa pakai Setiap orang Dan mengasihi semua orang Karena dia tidak pernah Main favorit-favoritan Tuhan gak pernah Main favorit-favoritan Karena itu Injil juga diajar Untuk mengasihi Yang fasik Sementara Agama Atau aturan Atau legalis Membanggakan Rajinnya berdoa Rajinnya puasa Baca kitab Untuk membuktikan Dirinya lebih benar Lebih kudus Lebih suci Dari yang lainnya Orang legalis Juga percaya Bahwa Tuhan Hanya mengasihi Yang kudus Dan membenci Yang berdosa Sementara di Alkitab Tidak pernah mencatat Seperti itu Saudara Bahkan dia mati Untuk orang yang berdosa Supaya orang yang berdosa Boleh beroleh Pengampunan Hanya agama Yang membenci Yang fasik Dan mengasihi Yang kudus Tuhan Mengasihi orang kudus Sama seperti mereka Mengasihi orang fasik Sama Tuhan Mengasihi semua orang Cuman bedanya Kalau gitu Buat apa Saya benar Buat apa Saya fasik Yang menikmati Kebenaran dan Kefasikan itu Kamu sendiri Buat Tuhan Tuhan cinta Sama semuanya Tapi kalau kamu Kamu hidup dengan Gaya hidup orang fasik Kamu yang akan Tanggung kerugiannya Sementara Kalau kamu benar Dan kamu hidup Dalam kebenaran Tuhan Yang menikmati Buah dari kebenaran Ya kamu sendiri Tuhan Tuhan tidak mengasihi kamu Karena sekarang Kamu orang Kristen Dari sebelum Kamu orang Kristen Dia juga sudah sayang Sama kamu Dia sudah cinta Sama kamu Makanya dia mati Buat kamu Ketika kamu masih Dalam dosa Firman Tom berkata begitu Betul gak Lalu kenapa Saya harus bertobat Kenapa saya harus Hidup benar Supaya kamu Menikmati berkat Orang benar Sementara orang Yang hidup Dalam kefasikan Dikasihi Tuhan Dikasihi Tapi hidupnya Akan selalu Memakan buah Dari kefasikannya Bisa ngerti gak Sampai disini Yang menikmati Itu kita Tapi dari hati Tuhan Dia mengasihi Dan mencintai Setiap kita yang sama Tapi kalau Kamu benar Dan kudus Dan kamu membenci Orang fasik Saudara terjebak Dalam jerat agama Karena Yesus Tidak pernah hadir Untuk melahirkan agama Dia melahirkan Injil Anugrah Amin saudara Ya Sampai disini aja Saudara Disini saya tutup Saya berdoa Supaya kita Mulai dari ini Kita coba Print wash Lagi otak kita Untuk apa Kita ada di gereja ini Kenapa kita harus Bangun kebudayaan Yang seperti ini Karena kebudayaan Yang seperti ini Akan buat Kerajaan Allah Itu kuat Di tempat ini Saudara Kalau kita bisa hidup Dalam kerajaan Surga Bayangkan Seperti apa Keluarga kita Harmonisnya Bayangkan Seperti apa Gereja ini Ketika satu sama lain Kita bisa mempraktekan Kebudayaan surga Orang dunia Bisa datang Ke tempat ini Dan merasa Ini gereja beda Kenapa Ada kebudayaan Kerajaan surga Apa yang membedakan Gereja ini Beda Dengan komunitas Dunia yang lainnya Kebudayaannya Kalau kita gak bisa Ganti kebudayaannya Malah sama Dengan orang di luar sana Buat apa Kita namain diri kita Gereja Kita sebut Diri kita gereja Karena gereja adalah Rumah Allah Dan kalau kita Memang benar adalah Rumah Allah Kita harus punya Kebudayaan rumah Allah Jangan kebudayaan Di gereja Sama dengan Kebudayaan orang di dunia Saling sikut Menyikut Saling cari muka Betul gak Saling Apa lagi Saling menghormati Hanya yang penting Yang berharga Yang gak berharga Sekarang gak dihormati Itu kan orang dunia begitu Ya biarin mereka orang dunia Tapi kalau kita ada Di dalam kerajaan surga Ayo kita ganti yuk Kebudayaan gereja ini Amin Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.